Oke kita lanjut lagi main di Arifena ya kemarin itu kita udah kerja udah kerja tambang ya kalau masalah ya sekarang kita coba kerja tani ini tinggal kita ambil aja oke Oh iya kalau petani itu kita harus butuh yang namanya kain atau enggak butuh botol nih botol jadi ini botol Hai udah ke pulung sih Emang aku suka mulung kalau main di kota ini jadi mulung itu bisa bisa dapetin botol ya walaupun dikit-dikit tapi ini udah ada 34 oleh kita coba aja langsung aja kita ke lokasi lokasi petaninya dikit amat nih yang kerja petani nih nggak tahu kenapa Oke Oke kita udah sampai di lokasi petanian tanian Arifena kasi sini ada di blueberry nggak terlalu jauh kalau kasih dan aku mau jelasin disini kalau misalnya kita petani itu ada empat di sini tuh ada garam garam itu biasanya pakai botol terus disebelah sini juga ada cabai cabai itu kalau dijadiin sambal juga harus pakai botol dan kalau disebelah sini itu ada tebu nah tebu itu dia biasanya dijadiin gula jadi gulanya itu biasanya pakai kain sih kayak kalau di dunia nyatanya itu itu mungkin kayak pakai karung gitulah jadi harus kain gitu terus kalau yang ini tuh pakenya padi-padi juga kalau dijadiin beras kan harus pakai kain kan istilahnya pakai kain lah pakai karung goni gitu tapi sebutannya disini pakai kain nah jadi karena kita cuma ada botol doang di sini nih botol doang ya mau nggak mau ya kita harus kerja sambal sambal ataupun garam nah kalau misalnya mau kerja sambal kita ambil ngancabi tekan nya disini otori nanti keluar langsung ke ganti bajunya langsung aja kita ikutin cek poin cek poin lainnya dari sini ya aku nggak tahu kenapa bisa sepi kali sekarang kerja petani di kota ini padahal semalam itu aku tanya sama orang kerja di pedagangnya itu gajinya itu per paketnya satu paket isinya 25 misalnya dua ada 25 cabe itu namanya satu paket ada 25 garam nah itu namanya satu paket harganya itu kalau di setoran artinya 2000 kan termasuk mahal juga kan bisa dibilang termasuk mahal lah segitu ada ada lima paket udah 10.000 udah lumayan kali ya kan Hai tapi nggak tahu kenapa malah malah dikit yang kerja di sini malah 12 orang gitu doang kayaknya orang-orang yang gabut aja gitu lah terjadikan kayak aku nih contohnya aku sih nggak terlalu gabut ya cuma cuma ya kita cobain aja semuanya sesuatu nah nih kalau udah metal udah selesai ini di sini dia nanti ada ini ada kayak ya cabe gitulah cabe dan nanti kita disini otori terus nanti ada bacaannya mengambil cabe gitu nah satu kali kita ambil itu dia takutnya empat cabai cuy dan aku mau kumpulin ini sampai 50 lah sampai 50 dan 50 itu dikit sih kayaknya tapi ya nggak papa lah untuk sekarang kita 50 aja dulu udah aku selesai dulu Oke Oke kita udah selesai kerja tanunya kan selesai sih kita udah ambil Pak sabinya tadi ada ada 68 cabe nih aku ambil jadi ini kita langsung olah aja ya eh lokasi tempat olahnya itu ada di sini di deket parkiran mobil deket pintu masuk ya Hai atau di sini kenapa drop fvs ya Nah di sini nih nanti nanti ada ini ada kayak meja gitu terus kita bisa otori aja di sini kita bisa pilih karena kitanya tadi cuma ada botol ya udah kita pakai sambal gitu dan nih taulah aja cabainya kita olah sampai kelar oke kayak gitu ya caranya ya ini aku mau selesai dulu semuanya nggak lama kok dikit doang oke oke kita udah selesai juga ngolahnya dan dapat berapa ya cuma dapat 17 sambal nggak dapat buat satu paket deh karena satu paketnya di isinya 25 cuma caranya kayak gitu tadi oke ya terus kan ini kita masih pakai baju petaninya untuk ganti baju petaninya itu kita langsung aja ke wali kota gitu nggak usah nggak usah kesana-sana lagi gitu pokoknya nanti kalau misalnya mau kerja lain aja yaudah tinggal kalau ambil kerja lain nanti keganti sendiri bajunya mungkin sekian dulu videonya kita berhubungannya masih europenya ini masih kerja-kerja aja sih jadi kalau udah kelar kerjanya baru kita cari europenya kayak kita bisa masuk kursa atau baik setelah tapi lihat nanti ya depannya gimana oke thank you semuanya udah nonton jangan lupa subscribe seribu ya thank you bye bye